Terlibat kecelakaan, 5 kendaraan rusak dihantam mobil truk yang mengangkut material pasir yang tidak kuat menanjak di jalan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam kecelakaan itu, 2 mobil minibus rusak pada bagian depan termasuk losbak dan 2 angkutan umum. Dalam kecelakaan itu juga, seorang sopir angkutan umum dan 2 penumpang harus dilarikan ke puskesmas Cigudeg karena alami luka ringan. Sementara, sang sopir truk dikabarkan kabur meninggalkan kendaranya yang terperosok. Mungkin remnya tidak kuat. Nah, setelah motor itu, kebetulan mobil ini lagi merayap, di belakangnya itu banyak mobil sekali. Nah, jadi banyak sekali yang kena imbasan. Sekitar 5 mobil. 5 mobil. Itu ada korban enggak, Kang? Yang baru saya lihat, korban itu cuma luka ringan saja. Ya, yang satu sudah dibawa ke puskesmas, cuma yang satu lagi tadi belum tahu. Mungkin sudah duluan dibawa ke puskesmas yang terlibat pengendaraan, Kang, yang terlibat selama hari-hari. Perkiraan 5 kendaraan. Itu yang terluka pengendaraan mobil apa, Kang? Yang diangkut tuh, sepir angkut. Ada beberapa muatan juga yang kena paringan karena kena benturan mobil tersebut. Ya, bukan mundur. Jadi turun gitu mundur, kita enggak bisa mengindah. Akhirnya, enggak pernah lah mobil kita. Itu tiba-tiba atau emang lolos, Kang? Ya, kita enggak tahu kalau masalah lolos remnya, kita enggak tahu. Karena dia cepat mundurnya, kayak mundur cepat gitu kan. Enggak tahu lolos rem, enggak tahu. Jadi, kita enggak bisa mengindah. Masanya kencang namanya, ini kan turunan ya kan. Ya, kita enggak bisa mengindah. Tapi sempat menyelamatkan diri enggak keluar mobil? Ya, bisa menyelamatkan diri enggak sempat. Enggak sempat menyelamatkan diri. Mobil yang merusak, kalau ini bagian sebelah mana, Pak? Bagian depan. Bagian depan. Mobil, saat itu penumpang ada berapa banyak? Ada tiga orang. Saat ini sopir truk kemana? Sopir truknya kabur. Kabur ya? Ini ada terjadi kecelakaan, gimana deh, Bang? Ini kebetulan kita tangani sementara yang melibatkan lima unit kendaraan. Dan ada beberapa orang luka luka. Belum kita cek ke puskesmas. Sementara penanganan kita limpahkan langsung ke unit laka drama, Bang. Itu yang luka-luka pengendara mobil, Bang? Kurang tahu saya juga belum melihat. Nanti kita konfirmasi dulu ke puskesmas. Untuk sopir katanya kabur, Bang. Infonya seperti itu, tapi belum jelas juga. Oke? Kisah soalnya baru olah-awal. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu, namun seorang sopir angkutan umum dan dua orang penumpang alami luka ringan dan kini telah dibawa ke puskesmas Cigodek. Dan kini peristiwa kecelakaan itu ditangani unit laka polres Bogor. Sementara sang sopir truk belum diketahui keberadannya. Dari Bogor, Jawa Barat, tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Jawa Barat, tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV.